Intro Halo, salam sehat untuk kita semua ya Bertemu lagi dengan Ibu Gebe dalam video pembelajaran PNN kita Baiklah, materi kita pada hari ini yaitu tentang tugas dan kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara dan juga sebagai Kepala Pemerintahan Yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara Yang pertama, menggengang kekuasaan terkini atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Darat Maksudnya disini, Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara menggepalai seluruh Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Darat Yang kedua, membuat perjanjian, perdamaian, dan juga menyatakan pertanggungan negara lain Kemudian yang ketiga, Presiden Berhak menyatakan keadaan bahaya Maksudnya disini adalah, apabila negara dalam keadaan penting atau dalam posisi yang memperkayakan keamanan Maka, sebagai Kepala Negara, Presiden Republik Indonesia berhak membuat pengumuman keadaan bahaya Kemudian yang keempat, sebagai Kepala Negara, Presiden Berhak menerima duta dan juga menempatkan duta dan konsul ke negara lain Duta dan konsul maksudnya disini adalah, warga negara Indonesia yang dipilih langsung oleh Presiden untuk mewakili Presiden dan juga mewakili kepentingan negara Indonesia di negara lain Nah, karena Presiden sebagai Kepala Negara mengangkat dan memilih duta dan konsul untuk negara lain Maka, Presiden juga harus menerima duta dan konsul yang ditempatkan dari negara lain dan negara Indonesia Nah, yang kelima, sebagai Kepala Negara, Presiden berhak untuk memberikan tangga jasa dan tangga kehormatan lainnya kepada warga negara Indonesia yang dianggap memiliki prestasi yang memberikan sumber usia yang membanggakan kepada negara Indonesia Yang keenam, Presiden sebagai Kepala Negara berhak memberikan apresi, rehabilitasi, alurisi dan juga kerasi Keempat ini adalah istilah dalam perkara-perkara pidana atau berupa penuntungan yang diberikan Presiden kepada para terpidana Biasanya, ini terjadi kepada para-para terpidana menti Nah, kita sampai ke arah pembahasan apa yang menjadi tugas kemuliaan Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Pemerintahan Itu sudah berikasnya menjadi tiga bagian yang agak lebih mudah bagi kalian untuk memahaminya Jadi, tugas Presiden sebagai Kepala Pemerintahan bisa kita kastifikasikan ke dalam tiga bagian perkara atau tiga bagian utama Kenapa itu? Tugas Presiden sebagai Kepala Pemerintahan di bidang yang sedikit Tugas Presiden sebagai Kepala Pemerintahan di bidang yang sedikit Tugas Presiden sebagai Kepala Pemerintahan di bidang yang sedikit Kita masukin yang pertama Di bidang yang sedikit, Presiden memiliki putus dan kewenangan yang pertama sebagai kewenangan kekuasan pemerintahan Nah, kemudian yang kedua, Presiden memiliki kewenangan untuk memangkat dan memperhentikan para putri Itu ya, yang terakhir, Presiden juga pernah membentuk satu dua tiga bagian pertimbangan Yang bertugas memberikan pertimbangan dan juga kebijakan kepada Presiden Atas begitu semua keputusan yang akan dikandung Presiden dalam pengumuman tugas dan kewenangnya sebagai Kepala Pemerintahan Kemudian, kita akan juga bentuk tugas dan kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan di bidang yang sedikit Nah, kalau kita sudah berbicara perundang legislatif, tentu kalian mesti ingat Kalau kita berbicara perundang legislatif ini, berarti yang kita berbicara adalah peraturan perundang-undang Maka, dalam tugasnya di bidang legislatif ini, Presiden tidak boleh tidak tahu apapun peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR Yang terakhir, kita akan membahas tugas dan kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan di bidang legislatif Yang pertama, meresmikan keanggotaan badan pemerintah kewangan yang telah dipilih oleh DPR Kemudian, yang kedua, menetapkan hakim akun Kemudian, yang ketiga, mengangkat dan memperhentikan kondisi ini siap Dan yang terakhir, memilih tiga calon hakim mahkamah konstitusi Demikianlah, masyarakat pembelajaran kita bayar hari ini Sampai hakim, video pembelajaran hari ini Tunggu bisa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.